Anda masih bersama saya, Krisanti, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja sebanyak 181 kg yang akan disebarkan di wilayah Bandung Raya untuk pesta malam pergantian tahun. Barang haram tersebut didapat dari 5 tersangka dengan 2 TKP berbeda di wilayah Cianjur. 5 tersangka yaitu DR, IR, IF, HI, dan DS harus berurusan dengan Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat setelah berusaha menyelundupkan narkotika jenis ganja seberat 181 kg. Barang haram ganja tersebut berasal dari jaringan Aceh yang rencananya akan dipasok dan disebar di wilayah Bandung Raya untuk perayaan pesta malam pergantian tahun. Proses pengungkapan peredaran ganja tersebut didapat dari dua lokasi berbeda di Kabupaten Cianjur. Awal mula penangkapan dilakukan terhadap dua tersangka dengan barang bukti 81 kg ganja. Setelah dikembangkan, Petugas BNNP Jawa Barat dibantu Petugas BNN Kabupaten Cianjur kembali berhasil meringkus tiga tersangka lainnya dengan barang bukti 100 kg paket ganja. Hingga kini Petugas BNNP Jabar masih memburu dua tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Ini melakukan penangkapan di wilayah Cianjur di dua tempat. Yang mana penangkapan ini kita lakukan yang berkaitan dengan peredaran ganja dari sindikat Aceh. Ada dua TKP yang kita lakukan, yaitu TKP pertama di Indomark dengan dua tersangka atas nama Dedendros Tandi dan Ipan Prostiawan. Kita dapatkan 81 kg ganja dengan dua tersangka. Kemudian dari dua tersangka ini, kita kembangkan ke TKP yang lain di Vila Udin Cipanas Cianjur dengan tiga tersangka, Iman Febrianto, kemudian Hendri, satu lagi Deddy Suryali dengan barang bukti 100 kg ganja. Sementara itu guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kelima tersangka pengindahan narkoba jenis ganja tersebut harus mendekam di sel tahanan BNNP dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal penjara seumur hidup.